JASMINE NAPER membuat para pemirsa yang menontonnya ikut di bawah perasaan hingga dunia nyata. Tak sedikit juga yang berharap agar JASMINE dan GINO menjalin hubungan asmara di kehidupan nyata. JASMINE kemudian menanggapi perjodohan netizen antara dirinya dengan GINO. Lantas, bagaimana tanggapan JASMINE NAPER soal hal tersebut? Simak ulasan berikut. Artis cantik dan muda JASMINE NAPER kini sedang disibukkan dengan kegiatan syuting sinetron Love the Story the Series sebagai Maudie. Dalam sinetron yang mengangkat kisah cinta anak muda itu, JASMINE dipasangkan dengan Giorgino Abraham yang memerankan karakter Ken. Keduanya kerap mendapat adegan mesra yang buat penonton BAPER. Tak hanya penonton, rupanya cewek 17 tahun itu juga ikut merasakan BAPER saat melakukan adegan romantis dengan GINO. JASMINE menyebut kalau adegan saat hujan-hujanan bareng cowok 26 tahun itu paling sulit untuk dilupakan. Banyak sih hampir semua kalau adegan sama Ken, GINO, yang paling aku suka. Pasti adegan yang ngebaperin, yang hujan-hujanan, aku nggak bisa move on dari adegan itu. Yang hujan-hujanan, Ken ngelapin rambut aku, itu aku paling suka karena disitu kita dunia milik berdua, itu sangat romantis, kata JASMINE NAPER dalam YouTube SCTV. Selain itu, Yasmin juga mengungkapkan bagaimana sosok GINO di matanya. Yasmin menaruh kesan softboy hingga genleman kepada cowok blasteran Belanda tersebut. Dengan matanya itu dia bisa jadi softboy, terus bisa yang tiba-tiba jadi melow, atau yang lembut yang gentel. Menurut aku GINO dapat banget, ungkapnya. Tak hanya terlihat dekat di layar kaca, rupanya Yasmin dan GINO juga menjalin hubungan dekat di dunia nyata. Keduanya sering membagikan momen kebersamaan saat menghabiskan waktu di lokasi syuting. Lantas, kedekatan Yasmin dan GINO pun membuat para pemirsa yang menontonnya semakin berharap agar mereka menjalin hubungan khusus di dunia nyata. Yasmin kemudian menanggapi hal tersebut. Kata Yasmin, saling nyaman menjadi alasan mengapa kemistri mereka bikin baper. Kayaknya kemistri kita lumayan bagus ya karena sama-sama nyaman, terus sekarang kalau udah kenal satu sama lain, jadi kayaknya flow, enak sih tek bareng dia. Ujarnya. Sementara soal dijodoh-jodohkan netizen dengan GINO, cewek berdarah Bali-Jerman tersebut merasa senang. Hal ini karena pesan yang ada di dalam sinetron tersebut berhasil tersampaikan kepada para penonton sinetron Love Story The Series. Aku santai aja sih, yang tahu kita kan cuma aku sama GINO. Tapi kita berdua happy, karena artinya aku sama GINO berhasil ngebawa penonton dengan cerita kita, berhasil ngebaperin, pungkas Yasmin Naper. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!